Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sifat malu telah diajarkan oleh para nabi terdahulu kepada umatnya Rasulullah SAW bersabda Inna mimma adorakan nasu min kalamin nubuwatil ula Iza lam tastahi pasna'ma syiqta Sesungguhnya diantara yang didapatkan oleh orang-orang Dari perkataan nabi terdahulu adalah Jika engkau tidak merasa malu Maka perbuatlah sesukamu Hadis riwayat Bukhari Sifat malu ini merupakan bagian daripada iman Rasulullah SAW bersabda Iman itu ada 70 sekian cabang Dan malu adalah cabang dari iman Hadis riwayat muslim Maka jika ada orang yang merasa malu berbuat maksiat Lalu kemudian dia beralih kepada ketaatan kepada Allah Itu pertanda bahwa di dalam hatinya ada iman Bahkan iman tersebut adalah iman yang kuat Namun sebaliknya jika ada seseorang yang melakukan kemaksiatan Melakukan dosa ataupun kejahatan-kejahatan tanpa merasa malu Maka itu berarti di dalam hatinya keimanan sudah mulai menipis Allah SWT mencintai orang yang di dalam hatinya ada rasa malu Rasulullah SAW pernah bersabda kepada sahabatnya yang bernama Abid bin Mundir Sesungguhnya pada dirimu ada dua hal yang dicintai Allah Abid bin Mundir bertanya Apa itu beliau menjawab sifat al-hilm dan al-hayah Yaitu sifat malu Sifat malu yang diajarkan oleh Rasul dan dicintai oleh Allah Tentunya ada tempatnya Yaitu merasa malu melakukan hal-hal yang tidak wajar Apalagi hal yang berkaitan dengan maksiat Kedurhakaan kepada Allah SWT Ada pun soal kebenaran Maka seseorang tidak diperbolehkan untuk merasa malu Suatu saat Ummu Sulaim datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya Wahai Rasulullah Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menyampaikan kebenaran Apakah wajib seorang wanita untuk mandi jika bermimpi basah Beliau menjawab Ya apabila dia melihat air mani Hadis riwayat Bukhari Semoga Allah SWT memberikan rasa malu kepada kita semuanya Tentunya rasa malu yang dirirui oleh Allah SWT Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!